Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan walaupun di tengah-tengah pandemi dengan kondisi yang terpapar masih masif tapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah kepada Dia baik itu secara on-site atau lewat Youtube atau lewat Zoom kiranya Tuhan berkenan terhadap ibadah kita pada pagi ini mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan kita berdoa memohon roh kudus bekerja di dalam hati setiap kita mari kita berdoa Tuhan kami datang ke hadapanmu kami memohon belas kasihanmu kepada kami walaupun di tengah-tengah pandemi kami masih bisa datang untuk beribadah kepadamu sungguh kalau bukan karena belas kasihanmu kami tidak mampu ya Tuhan ya Tuhan pagi ini engkau mengumpulkan kami bersama-sama baik itu yang on-site atau secara online mohon Tuhan roh kudus bekerja di dalam hati setiap kami dan kau juga pakai hambamu yang lemah ini untuk menyampaikan firmanmu dengan jelas dan tepat dan berikan kami kekuatan untuk menjalankannya terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa amin Bapak Ibu pernah tahu orang ini pernah dengar kesaksiannya Richard Theo dia adalah salah satu dokter mata dan juga spesialis kecantikan di Singapura dia berasal dari keluarga yang sangat miskin masa kecilnya sangat miskin tapi dia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang memakai barang-barang branded barang-barang bermerek akhirnya memotivasi dia untuk menjadi orang yang kaya dan dia mengatakan sejak kecil saya sangat mencintai uang dan Tuhan berikan dia hikmat kebijaksanaan apapun yang dia pelajari pasti berhasil dalam nilai pendidikan akademik dia selalu menjadi yang nomor satu dalam olahraga dia juga nomor satu dan segala yang dia pelajari pasti berhasil dan pada waktu dia setelah studi dia mulai memilih pekerjaan jurusan apa yang akan dia ambil dan dia memilih pekerjaan yang paling banyak menghasilkan uang yaitu dokter dia mengambil kuliah jurusan kedokteran setelah itu dia melihat lagi diantara jurusan kedokteran mana yang paling banyak menghasilkan uang dan dia melihat dokter spesialis mata kemudian dia mengambil jurusan spesialis mata dan menjadi dokter spesialis mata kemudian pada waktu dia melihat loh rekan-rekannya waktu pertama kali dia praktek di rumah sakit pemerintah dan dia melihat rekan-rekannya yang ganti ke rumah sakit swasta banyak menghasilkan uang kemudian dia pindah praktek membuka praktek di rumah sakit swasta dan pada waktu praktek di rumah sakit swasta dia menemukan banyak sekali pasien yang datang ke hadapan dia pada waktu ditagih uang konsultasi 30 dolar tapi pasien mengatakan sangat mahal tetapi dia menemukan pasien yang sama merasa mahal untuk membayar 30 dolar untuk konsultasi mata tetapi berani membayar uang 10 ribu untuk menyedot lemak berani membayar uang 15 ribu sing dolar untuk memperindah payudara mereka dan dengan melihat kondisi seperti ini akhirnya dia pindah lagi menjadi dokter spesialis kecantikan dan dia memang berhasil dia mendalami spesialis kecantikan dan kemudian klinik dia mendirikan klinik dari dia sendiri yang membuka praktek kemudian karena kekurangan tenaga dia mengundang lagi satu dokter dua dokter tiga dokter kemudian bukan hanya berhenti sampai di situ dia juga membuka cabang di Indonesia di Jakarta di Jakarta ada pengantaranya khusus untuk merekrut istri-istri para konglomerat dia mengatakan saya menguras habis-habisan istri-istri dari konglomerat dari Indonesia dan suatu kali pada saat usia 30-an dia sudah berhasil membeli Ferrari dan dia juga berencana membeli panah untuk membangun vilanya kemudian ada teman yang mengundang dia untuk ke gereja dia mengatakan ke gereja waktu itu di gereja ada KKR pagi hari dia katakan oh suruh pendetamu ubah waktunya menjadi KKR menjadi jam setengah tiga sore saya pasti akan hadir itu adalah sindiran dia terhadap temannya dia mengatakan 20-an tahun sebelumnya dia pernah ke gereja itu pun karena untuk mengikuti arus karena banyak teman-temannya yang ke gereja jadi hanya untuk mengikuti teman-temannya dia pergi hanya untuk berteman dia ke gereja dan dibaptis tapi dia mengatakan di rumah saya tidak ada alkitab saya tidak punya alkitab saya pernah ke gereja beberapa kali tapi karena merasa tidak tertarik dan uang lebih menarik saya akhirnya saya tidak ke gereja dan dia orang yang rutin berolahraga pada satu kali pada waktu dia melakukan fitness di tempat gym dia merasa kenapa mengapa pada waktu mengangkat beban bagian punggung atasnya sangat sakit sekali akhirnya dia pergi memeriksakan diri ternyata langsung difonis dia mengindap kanker paru-paru stadium terakhir stadium 4B dan sel kanker itu sudah menyebar sampai ke otak dan ke tulang punggung bagian atas kemudian akhirnya dia ya singkat kata dia menjalani terapi pada waktu menjalani terapi dan dia akan dioperasi di atas ranjang operasi dia baru bertanya pada diri saya dirinya sendiri untuk apa saya hidup mengapa semua ini terjadi dalam diri saya di puncak dimanapun karirnya mencapai puncak tertinggi di tengah keheningan dan ada satu suara yang mengatakan semuanya terjadi untuk membuat engkau mengerti semuanya ini terjadi di saat karirmu mencapai tertinggi untuk membuat engkau mengerti engkau sadar dan singkat cerita dia menjalani terapi dan teman-temannya mengajak dia ke gereja dan akhirnya dia mau ke gereja dan dia dibaktis percaya Tuhan dia mengatakan sebelum menjadi pasien dia tidak pernah merasakan sakitnya pasien yang ada di hadapan dia setiap pasien yang datang ke hadapan dia dia lihat sebagai uang jadi pasien datang itu uang datang artinya jadi segala dia lakukan hanya untuk mencari uang tetapi di akhir hidupnya setelah dia menjalani kemo dia mengatakan saat diambang kematian mobil Ferrari tanah bangunan villa bisnis dan lain-lain semuanya berubah sama sekali tidak berguna bagi saya dan dia juga mengatakan semua ini sama sekali tidak bisa memberikan penghiburan dan sukacita apakah saudara berpikir saya masih bisa senang memeluk Ferrari kesayangan saya tidak dan dia katakan memiliki kekayaan tidak salah karena Tuhan memberkati banyak orang dengan kekayaan yang salah adalah sikap kita dalam mengelolanya yang salah adalah sikap kita dalam mengelolanya tema firman Tuhan kita pagi ini adalah bagaimana mengelola berkat Tuhan khususnya akan ditekankan dalam uang wah mungkin Bapak Ibu akan bertanya bicara uang hamba Tuhan bicara uang gereja bicara uang Bapak Ibu yang terkasih jangan salah di dalam Alkitab 16 dari 38 perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan berbicara tentang uang ayat yang berbicara tentang iman itu kurang dari 500 ayat ayat yang berbicara tentang doa lebih dari 500 ayat tetapi ayat-ayat yang berbicara tentang uang itu sebanyak 2350 ayat jadi banyak mengapa Tuhan menggunakan begitu banyak ayat untuk berbicara tentang uang karena hidup seseorang prioritas hidup seseorang ditentukan dengan bagaimana dia mengelola mengelola uang bagaimana dia memandang uang itu sendiri hari ini kita akan lihat dari kitab matius 6 ayat 19 sampai 24 sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu kitab matius pasal 1 sampai 4 berbicara tentang persiapan dan kedatangan mesias yaitu kedatangan mesias yang membawa kerajaan sorga ke dunia ini itu pasal 1 sampai pasal 4 kemudian pasal 5 sampai pasal 7 itu berbicara tentang bagaimana orang-orang yang ada di dalam kerajaan sorga yaitu orang-orang yang menjadi milik Tuhan itu hidup dalam kerajaan sorga artinya dengan kata lain matius pasal 5 sampai 7 itu berbicara tentang undang-undang dasar kerajaan sorga jadi setiap warga negara kerajaan sorga itu harus tunduk dan salah satu bagiannya yaitu berbicara tentang uang bagaimana warga kerajaan sorga mengelola uang yang Tuhan berikan kepada orang warga negara sorga atau hari ini kita orang Kristen bagaimana kita mengelolanya ada prinsip yang harus diperhatikan yang pertama yaitu dari ayat 29 sampai 21 yaitu mengumpulkan prinsip yang pertama yaitu pada waktu kita diberi berkat uang kita lakukan untuk mengumpulkan harta di sorga kita bersama kita baca janganlah janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi di bumi nengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga di sorga nengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya karena dimana hartamu berada disitu juga hatimu berada bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan materi di dalam dunia ini termasuk pakaian rumah emas semuanya itu akan merusak ada pencuri yang akan membongkar mencurinya ada nengat yang akan merusakannya dan dia bisa terbang Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan bahwa uang itu bisa terbang seperti burung saya ingat waktu kecil papa saya setiap minggu akan membawa kami ke tepi pantai jadi saya dari Pontianak jadi dari Pontianak papa saya akan bawa kami satu keluarga waktu itu masih kecil ke pantai di dekat Singkawang kurang lebih dua jaman dari Pontianak ke Singkawang pantai itu sangat bersih putih pasirnya itu adalah pantai Laut Cina Selatan kami sering bermain pasir papa sering mengajak kami main pasir saya ingat waktu itu papa kami memberikan satu peringatan kepada kami dia menggenggam pasir dia mengambil pasir menggenggam dia bilang nah coba lihat nah papa genggam pasir itu papa genggam lalu buka kok hilang lalu coba kamu lakukan saya ambil seonggok pasir di tangan saya saya genggam dia katakan coba genggam yang erat setelah di genggam erat eh iya pasirnya keluar dari celah-celah dia katakan pasir itu seperti uang harta di dunia semakin kita erat menggenggamnya itu semakin akan hilang cepat habisnya ya uang itu hanya sementara dia katakan bapak ibu yang terkasih di dalam Tuhan kadang kita berusaha mencari materi yang diinginkan namun tidak datang-datang justru yang datang itu yang tidak kita inginkan pada waktu kita mengatakan kita mencari harta mengumpulkan harta di surga bukan berarti kita tidak bekerja bukan berarti kita tidak ingin maju bukan berarti kita malas-malasan tetapi yang dimaksudkan disini adalah jangan menghalalkan segala cara untuk mencari uang ini uang itu akan hilang tidak berlangsung untuk kekal selama-lamanya kita perlu uang untuk hidup tetapi tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya oleh karena itu Tuhan mengatakan kumpulkan harta di surga mengapa harta di surga karena harta di surga tidak rusak mengat tidak akan merusakannya Tuhan Yesus sangat mengerti sifat manusia jadi jika kita membangun rasa aman di atas uang di atas harta kekayaan yang akan berlalu maka situasi hati kita juga akan terpengaruh kita akan berputar di tengah-tengah pusaran kehormatan itu berputar di tengah-tengah materi yang akan berlalu Bapak Ibu yang terkasih Dr. Richard Tio ini di salah satu bagian kesaksiannya dia mengatakan setiap kali Imblek yang paling senang dia lakukan adalah membawa Ferrari-nya untuk pain untuk berjalan-jalan mengunjungi sanak famili dan teman-temannya tujuannya untuk apa tujuannya hanya untuk show off dan dia mengatakan waktu itu saya tidak mengerti mengapa saya tidak memiliki banyak teman ternyata dia mengatakan semakin saya show off semakin saya berusaha untuk menyatakan bahwa saya ini orang sukses saya ini orang kaya raya semakin saya dijauhi semakin saya ingin mencari puji-pujian semakin saya tidak mendapatkannya bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan jikalau kita membangun rasa aman kita jikalau kita membangun nilai hidup kita di atas dasar uang maka semuanya itu akan sia-sia dan kita tidak bisa bawa ke sorga apa yang bisa dibawa ke sorga yaitu kasih keadilan kemurahan belas kasihan dengan uang yang Tuhan berikan kepada kita kita nyatakan lewat memberi lewat memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang memerlukan yang kedua prinsip yang kedua dalam mengelola berkat yang Tuhan berikan yaitu memiliki pandangan yang jernih di ayat 22 sampai 23 mata adalah pelitah tubuh jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu jika matamu jahat gelap seluruh tubuhmu jika terang yang ada padamu gelap betapa gelapnya kegelapan itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan disini berbicara tentang bagaimana kondisi hati kita apakah jernih atau tidak itu akan menentukan bagaimana kita melihat uang itu sendiri artinya pandangan kita harus jelas jika mata kita melihat jika pandangan kita jelas jernih keputusan yang kita buat terhadap bagaimana mengelola uang itu juga akan tepat tetapi jika mata kita hati kita gelap dipenuhi oleh berbagai macam keinginan daging dipenuhi oleh berbagai macam hasrat untuk mencari uang itu saja maka segala keputusan kita dalam mengelola uang itu sendiri itu juga akan salah yang ketiga yaitu memilih yang benar di dunia ini di ayat 24 tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon yang dimaksudkan dengan mamon disini adalah keuntungan uang dengan uang manusia bisa mendapatkan kesuksesan rasa hormat rasa diakui kemudahan hidup kepercayaan relasi ini kenyataan dan tidak bisa kita pungkiri namun sayang semua ini hanya sementara datang silih berganti bisa rusak bisa dicuri oleh karena itu manusia harus memilih pada waktu kita dihadapkan bagaimana integritas kita dalam menjalani hidup ini kita terpaksa harus memilih uang atau Tuhan Tuhan sangat mengerti manusia di dunia ini tidak ada hal lain yang bisa merebut hati manusia dari hadapan Tuhan selain uang selain harta kekayaan uang Tuhan tahu oleh karena itu Tuhan berikan pilihan kamu harus pilih kamu mau pilih saya atau pilih mamon kita harus membuat pilihan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan mana yang kita pilih uang atau Tuhan pada saat kita dihadapkan pada kondisi yang kepepet pada waktu kita dihadapkan pada kondisi yang mendesak siapa yang menguasai hati kita uang atau Tuhan di dalam mengelola berkat Tuhan ada tiga bagian yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu memberi bola ini dianggap sebagai berkat Tuhan kita harus berikan kita harus berikan keluarkan kepada siapa yang pertama yaitu kepada Tuhan di dalam Malaiki tiga ayat sepuluh itu dikatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan mu itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan ayat ini berbicara membawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan itu untuk kebutuhan orang lewi orang yang melayani Tuhan di dalam gereja dan bagian ayat ini adalah satu-satunya ayat yang mengajak manusia untuk coba uji Tuhan ini yang pertama ayat yang kedua yaitu di dalam Matius 23 ayat sorry oh sorry ya oh sorry Matius 23 ayat 23 itu berbicara tentang orang farisi dan saduki yang sangat rakus artinya rakusnya sampai dia tidak memberikan kepada Tuhan dengan alasan bahwa dia sudah melakukan ibadah ibadah yang lain melakukan pelayanan yang lain memberi kepada Tuhan ini yang pertama yang kedua yaitu memberi kepada fakir miskin di Amsal 19 ayat 17 siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya ini disini fakir miskin orang lemah tidak memandang apakah dia orang percaya atau tidak tidak memandang apakah dia ke gereja atau tidak semua orang lemah semua fakir miskin orang fakir miskin tidak mampu mengembalikan pinjaman mereka kita berikan lalu siapa yang akan mengembalikan kepada Tuhan dikatakan Tuhan yang akan mengembalikannya kepada kita lalu yang ketiga di dalam Roma 12 ayat 13 bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan memberi yang ketiga yaitu memberi kepada sesama orang percaya sesama saudara seiman berikan tumpangan yang pertama yaitu memberi yang kedua yaitu kita harus menerima kita beri menerima penerimaan kita dari mana yaitu dari pekerjaan kita kita bekerja dalam 2 tesalonika 3 ayat 10 mengatakan jika seorang tidak mau bekerja dia tidak boleh makan artinya seorang itu harus bekerja penerimaan yang legal ini yang kedua yang ketiga yaitu mengelola untuk kepentingan diri sendiri keperluan diri sendiri itu seperti pada waktu kita memain basket kita mendribble bola pada waktu kita mendribble bola kita berusaha agar bola itu tetap ada di tangan kita dan tidak lari kemana mana dan tetap dalam pengaturan kita dalam kontrol kita ini yang ketiga bagaimana kita mengontrol berkat atau uang untuk kepentingan diri kita atau keperluan diri kita sendiri yang pertama tidak membiarkan uang mengatur emosi kita pada waktu kita kaya raya ada uang kita senang tapi pada waktu tidak ada uang susah emosi emosi kita juga turut susah pada waktu kaya kita tertawa terbahak tetapi pada waktu miskin kita cemberut ini artinya uang kita dikendalikan emosi kita dikendalikan oleh uang yang kedua yaitu tidak membiarkan uang untuk menurunkan karakter atau martabat kita ada orang yang demi uang itu menjual saudaranya sendiri ada orang yang demi uang itu menjual iman keyakinannya ada orang yang demi uang dia melakukan kejahatan ini prinsip yang kedua tidak membiarkan uang menurunkan martabat atau karakter kita yang ketiga tidak membiarkan uang merusak hubungan sesama manusia ini yang sering kita lihat saya percaya kita sering menemukan berita-berita seperti ini tidak jarang keluarga besar yang harmonis kemudian pecah bahkan pendeta juga dalam keluarga pendeta juga terjadi seperti ini hanya karena uang hubungan sesama keluarga pecah bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan bagaimana kita harus memandang uang ini selanjutnya di akhir kesaksiannya Richard Teo mengatakan semua kekayaan yang dikumpulkan bukanlah milikmu kita tidak berhak mencap milik kita karena semuanya adalah berkat yang diberikan Tuhan dan dia katakan kita harus mengabarkan kebenaran sorgawi jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri ini di akhir kesaksiannya di sebuah gereja dia baru sadar semua yang dia miliki semua berasal dari Tuhan dan dia katakan dipakai untuk mengabarkan kebenaran dan terakhir eh sorry oke dia mengatakan saya sudah mengalami bahwa harta tanpa Tuhan adalah kehampaan saat saudara mengumpulkan harta di dunia jangan lupa untuk mengumpulkan harta di sorga saat kita mengumpulkan harta di dunia ini tidak salah tapi jangan lupa untuk mengumpulkan harta di sorga juga artinya mengumpulkan sesuatu yang bisa dibawa ke dalam kekekalan kasih kemurahan belas kasihan menggunakan mamon yang kita miliki uang yang kita miliki untuk dipakai untuk dibawa diubah menjadi sesuatu yang kekal di dalam kerajaan sorga terakhir kita kita baca bersama-sama dari kitab ulangan pasal 8 ayat 17 oke kita baca bersama-sama maka maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan tangan kulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini sekali lagi Maka janganlah kau katakan dalam hatimu Kekuasaanku dan kekuatan tangan lulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini Ayat ini diberikan oleh Musa kepada orang Israel generasi yang lahir di tanah di Padagurun Pada waktu itu Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan masuk ke tanah kanaan Tanah yang berlimpah susu madunya Mereka hanya tinggal dan masuk tinggal di sana dan menikmati hasilnya Tuhan tahu hati manusia bisa sombong dan mencap segala sesuatu itu menjadi miliknya Maka dari itu Tuhan katakan ingat dalam hatimu pun sebelum keluar dari mulutmu Dalam hatimu sama sekali jangan berpikir Segala yang saya dapatkan segala yang saya miliki adalah karena kekuatan saya Kemampuan saya yang melakukan Bukan Mereka masuk ke tanah kanaan semua sudah tersedia bagi mereka Demikian juga hari ini Setiap pagi kita bisa bangun Dan bekerja Sebenarnya pada waktu kita tidur Tuhan sudah menyediakan bagi kita Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan semua karena usaha saya Semua karena kerja keras saya Tuhan memberikannya terlebih dahulu Dan pada waktu kita bekerja artinya kita mengalami Tuhan dalam pekerjaan kita Mari kita berdoa Tuhan kami datang ke hadapanmu Bersyukur Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami Ya Tuhan kadang-kadang kami lupa Bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kami adalah untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita Untuk mengalami menyatakan kuasa Tuhan Mengalami belas kasihan Tuhan dalam hidup kami Tetapi kadang kami lupa Sehingga kami sombong Kami menyalahgunakannya Ya Tuhan ampuni kami Tolong kami ya Tuhan Untuk menggunakan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami Khususnya uang yang kami pelajari pada hari ini Untuk bisa memuliakan Tuhan Dan semua mamon ini, uang ini Bisa kami pakai Dan kami bawa Dalam bentuk yang lain Kedalam kekekalan Terima kasih Tuhan Terima kasih Berkati setiap saudara-saudari kami Baik yang di onsite Atau online Tuhan engkau tahu akan pergumulan setiap kami Mungkin pergumulan di dalam bidang finansial Ya Tuhan engkau buka jalan Engkau yang memberi Engkau pemilik dunia ini Kami mohon Tuhan Khususnya di tengah-tengah pandemi ini Kami mohon Engkau buka jalan bagi saudara-saudari kami Yang kehilangan pekerjaan Ataupun yang pemasukannya berkurang Mohon Tuhan Engkau menolong mereka Sehingga Dapur mereka bisa tetap berasap Kehidupan mereka Boleh Dijalani Dengan berkecukupan Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Segala kemuliaan Hormat hanya bagi namamu saja Dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur dan berdoa Amin Terima kasih